Halo semuanya, ini Miss Dea lagi Dan sekarang, di video ini, kita akan belajar lesson 9 tentang which one do you like Nah, kali ini materi bahasa Inggris kita di pelajaran ke-9 adalah mengenai pertanyaan which one do you like Nah, tentang apa? Ayo kita mulai Jadi, di materi kita kali ini, kita akan membahas cara bertanya tentang pilihan kesukaan seseorang dan bagaimana membuat ungkapan atau juga kalimat tentang pilihan atau pendapat yang lebih disukai seseorang tentang benda, kegiatan, dan lain-lain Materi ini juga akan membahas tentang satuan suatu benda Jadi, bisa dikatakan bahwa di materi ini, kita akan belajar preference Materi ini diambil dari buku cetak kalian, yaitu Speed Up English 5 di halaman 62 Nah, kalian bisa lihat di textbook kalian atau di gambar video ini, Miss Dea sudah berikan Nah, kita lihat di situ tentang materinya di halaman 62 Yang pertama adalah mengenai pertanyaan which one do you like Nah, di tabel yang pertama itu adalah contoh pertanyaan untuk menanyakan pilihan kesukaan seseorang Nah, kalian bisa menanyakan apakah seseorang menyukai satu benda ini atau benda yang lainnya dengan bertanya which one do you like atau yang mana yang kamu suka Jadi, arti dari which one do you like adalah yang mana yang kamu sukai Nah, selain menggunakan subjek you, kalian juga bisa menggunakan subjek they, she, dan he Kemudian, untuk penggunaan do dan doesnya Do dan does akan berubah karena mereka mengikuti subjeknya Subjeknya yaitu you, they, he, dan she Jadi, jika kalian menggunakan subjek you dan they Atau subjek plural yang lebih dari satu Maka kalian harus menggunakan do Menjadi, which one do you like atau which one do they like Atau misalkan lebih dari satu contohnya Which one do Edo and Ira like Kemudian, jika kalian menggunakan subjek he atau she Atau yang orangnya hanya satu Kalian harus menggunakan does Contohnya adalah Which one does he like Atau which one does she like Nah, bisa juga jika menggunakan nama orang Menjadi, which one does Mr. Booty like Nah, itu dia contoh pertanyaan tentang pilihan kesukaan seseorang Selanjutnya, di poin yang kedua adalah Ada like titik-titik better than titik-titik Itu adalah cara menjawab dari pertanyaan pertama tadi Jadi, contohnya Apa yang kamu sukai atau yang mana yang kamu sukai Maka jawabannya Aku suka titik-titik daripada titik-titik Atau aku suka titik-titik lebih dari titik-titik Contohnya, misalkan Miss Dea bertanya kepada kalian Yang mana yang kamu suka Kemudian, misalkan kalian menjawab Aku lebih suka buku daripada komputer Nah, kalian bisa menjawabnya dengan I like book better than computer Nah, itu tadi cara menjawabnya Jadi, menggunakan like titik-titik Better than titik-titik Jadi, like artinya suka Better than adalah artinya lebih dari Nah, kalian bisa lihat contohnya di situ Yang pertama adalah kita taruh subjek dulu I, you, they, we, dan he, she, it Nah, untuk I, you, they, we Untuk menggunakan like Like-nya tidak usah kita beri S ya Karena disitu tidak singular Nah, sehingga contohnya I like a glass of milk better than orange juice Atau You like a glass of milk better than orange juice Kemudian, yang kedua Kemudian, yang kedua Jika subjeknya she atau he Atau orangnya hanya satu Maka like-nya harus kita tambahkan dengan S Karena singular Sehingga She likes hot chocolate Better than a cup of coffee Kemudian, contoh lain bisa juga He likes sandwiches Better than burgers Kemudian, yang ketiga adalah contoh unit satuan suatu benda Atau units of measurement Kita menambahkan a titik-titik of titik-titik Nah, contohnya adalah a glass of A glass of artinya segelas Kalian bisa menambahkan segelas air Atau segelas susu Menjadi a glass of water Atau a glass of milk Kemudian, ada a bar of Artinya sebatang Kemudian, ada a bottle of Yang artinya sebotol A cup of Artinya secangkir Kemudian, a box of Artinya sekotak Kemudian, a loaf of Yang artinya sepotong Dan, a slice of Yang artinya seiris Nah, perlu kalian ingat A loaf of Itu kita gunakan untuk satuan roti ya Contohnya sepotong roti A loaf of bread Nah, itu tadi materi kita kali ini Jadi, kita belajar bertanya Kita belajar menjawab Lebih suka Dan, yang terakhir adalah Kita mempelajari Unit satuan suatu benda Okay, so that's it For today's video Thank you very much And see you next time Bye bye